Pucur Fingerdum kalau ada bagian tubuh lo yang gak asli Kayak gue ya Pucur Fingerdum kalau kalian tak tersebutnya lebih dari 4 step Pucur Fingerdum kalau pergi-pergi harus pakai makeup Pucur Fingerdum kalau sehari mandi 2 kali Pucur Fingerdum kalau catekan hampir tiap hari Apa? Catekan hampir tiap hari Pucur Fingerdum kalau kalian pernah tidur gak habis makeup dulu Pucur Fingerdum kalau kalian pernah tidur gak habis makeup dulu Pucur Fingerdum kalau pakai eyewash extension Pucur Fingerdum kalau rutin perawatan kesalan atau pelirik kecantikan Pucur Fingerdum kalau dandannya kurang dari 30 menit Pucur Fingerdum kalau ada bagian tubuh lo yang gak asli Kayak gue ya Pucur Fingerdum kalau kalian pakai skincare lebih dari 4 step Pucur Fingerdum kalau kalian pakai skincare lebih dari 4 step Pucur Fingerdum kalau pergi-pergi harus makeupan dulu Pucur Fingerdum kalau kalian sehari mandinya 2 kali Pucur Fingerdum kalau kalian harus catekan tiap hari Pucur Fingerdum kalau pernah tidur gak habis makeup dulu Apa-apa? Pernah tidur gak habis makeup dulu Pucur Fingerdum kalau pakai eyewash extension Gak, atau pernah? Gak lagi Pucur Fingerdum kalau rutin perawatan kesalan atau pelirik kecantikan Pucur Fingerdum kalau dandannya kurang dari 30 menit Gak mungkin, time step Pucur Fingerdum kalau ada bagian tubuh lo yang gak asli Pucur Fingerdum kalau pernah dandan sambil lihat tutorial di Youtube Pucur Fingerdum kalau pernah dandan sambil lihat tutorial di Youtube